Pemirsa membantu mengurangi beban ekonomi rakyat menjadi fokus aktivitas caleg perindo. Kegiatan bajar sembako, murah dan foging gratis, mendapat kesambutan dari masyarakat. Dan pemirsa informasi ini mengakhir perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Sabrina, silap pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan selamat peristirahat. Akses rakyat untuk mendapat harga murah semakin terbatas. Tidak stabilnya harga menjadikan warga semakin berada dalam himpitan ekonomi. Hal ini menginspirasi sayap Partai Kartini Perindo menggelar Basar Sembako Murah di Kampung Sondol, Desa Kemuning, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tanggera. Ratusan paket beras seberat 2,5 kg dijual murah seharga 10.000 rupiah. Basar Sembako Murah ini pun langsung disambut antusias oleh ratusan masyarakat sekitar. Peduli terhadap masyarakat juga ditunjukkan sayap Partai Resku Perindo dengan melakukan pengasapan atau mencegah mewabahnya penyakit demam berdarah. Maraknya kasus DBD di Kota Tanggerang membuat Partai Perindo turun tangan melakukan pengasapan terhadap ratusan rumah di pemukiman warga Perumahan Karang Tengah Permai, RW 06, RW 13, dan RW 14, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tanggerang, Banten. Kita sih semuanya mendukung ya kadang-kadang pogging ini untuk kebetulan sedang maraknya demam berdarah ini makanya kita bersyukur sekali bahwasannya kita mendapat pogging secara gratis dari Perindo. Di sini ada permintaan dari RW 14, minta pogging gratis. Warga mereka sudah kena DBD hampir sekitar 6-7 orang di sini. Kita memberikan edukasi pengeluhan kesehatan juga berupa kelaksanaan 4M ya menguras, mengubur, menutup, dan memelihara lingkungan untuk warga sekitar. Partai Perindo berkomitmen untuk terus melayani seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat kecil sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Tim Liputan ANYUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!